Intro Ya salam just talk selamat siang 2 match mau gue bahas 3 match sama Madrid sedikit Madrid Kita mulai dengan Madrid Madrid Kak lah Tanpa Ramos Kembali lagi Madrid agak Agak oleng di belakangnya Kalian perhatiin deh Kalau Farhan main dengan Ramos selalu bagus Farhan main tanpa Ramos itu ada aja Dan orang tanya ke gue Militao itu layak merah gak? Memang sentuhannya itu tipis Tapi ada sentuhan Dan karena orang terakhir Si pemain Levante Dan ke arah gawang Makanya aturannya merah Jadi ya agak kejam sih sebenernya Cuman Wasit mengikuti aturan FIFA dan Memang layak merah Di menit 9 kok gak salah 8-9 Kartu merah 10 orang Ya susah 11 lawan 11 aja belum tentu menang Apalagi cuma 10 orang Dan Penalti juga sempat gak masuk Kalau gak salah Levante Cuman intinya adalah Madrid kembali Mengalami kekalahan Kalau Barca besok menang Seandainya menang lawan Bilbao Poinnya sama Cuman ketinggalan 2-2 Ketinggalan 10 poin lawan ATM Kita tinggal tunggu ATM Apa namanya Kehilangan poin Pelan-pelan juga Tertekan itu tim Terus Siti Siti bermain gak bagus Terutama babak kedua Bahkan Sheffield Sempat dapat beberapa peluang Dengan bermain oportunis Cuman di sisi lain Siti udah beberapa match Beruntun main bagus Kita gak bisa expect Dengan jadwal yang begitu padat 2 minggu main 5 match Kalau gak salah Bahwa mereka bermain top terus Bukan karena gak ada Kevin De Bruyne Karena 2 match sebelumnya Gak ada Kevin De Bruyne Siti pun bermain bagus Apa namanya Dapat 1 goal Kalau dibilang layak menang Ya sekarang Dengan top di table Yang bisa dibilang Sangat padat Untuk semua klub Terutama di menengah ke atas Itu yang penting sekarang Menang Menang Ceritanya Karena menang itu menunjukkan Mereka punya mental juara Atau gak Dan Siti Untuk gue sih Calon kuat Jadi Masih calon ya Calon kuat jadi juara Terutama dari sisi permainan Dan juga Performanya kembali lagi Benchnya sangat bagus Jadi kehilangan 1, 2, 3 pemain Gak ada masalah Masih banyak yang bisa bermain Di tim inti Dan Siti sekarang unggul 3 poin Kalau gak salah 3 poin Dengan kekurangan 1 match Kalau match itu menang Mereka unggul 6 poin Walaupun mereka ketemu Liverpool Dan Chelsea Feeling gue sih Siti Kalau lu unggul 6 poin Ya Belum tentu MU juga gak kehilangan poin kan Hari ini udah kehilangan 2 poin Next matchnya Ketemu tim menengah ke bawah Yang lebih ke parkir bis Belum tentu juga Kalau main kayak tadi Kita ke Match MU Arsenal Match yang sebenarnya Ditunggu-tunggu Gue sih Feeling gue Di DPI Di Porosalang Gue sudah bilang Sama Fuad juga Kok gak salah Sama Patrick Ini akan jadi seri Kenapa gue bilang begitu Karena MU tidak MU itu banyak sekali Ugly win Oke Pemainnya berkualitas Tapi pemain intinya Pemain kuncinya Yang selalu Mengangkat MU Bruno sama Rashford 2-3 match itu menurun Dan Justru itulah Pentingnya Karena Walaupun Squad MU Bisa bilang Di semua lini Cukup kuat Cukup merata Tapi kontribusi Rashford Sama Bruno Ini sangat penting Nah Kedua pemainnya Hari ini Gak kelihatan Rashford terlalu banyak Ambil salah keputusan Terlalu egois Sehingga Ya Susah juga Kalau lu main Kayak begitu terus Bruno Kembali lagi ya Gak jelek Mainnya Tapi tidak Selevel yang kita Kenal Sebagai Bruno Sementara Arsenal Kehilangan Tiga pemain inti Auba Saka Dan Tierney Apakah itu Pengaruh Itu sangat berpengaruh Arsenal itu Bisa ngelawan Semua tim Kalau Full tim yang main Jadi di depan Laka Kiri Auba Kanan Bukayo Saka Tengah Emil Smetro Thomas Parti Grani Saka Kiri Tierney Kanan Cedric Atau Bellerin Di tengah Holding Dengan Gabriel Atau David Lewis Nah Tiga pemain ini Itu kalau gue bilang Kontribusinya Setengah Dari Arsenal Dari lapan Pemain lainnya Ini di sisi lain Juga Sebagai Pembuktian Untuk PP Karena PP Ini kan Kemaren Lawan Soton Main bagus Dikasih Kesempatan Sebagai starter Main bagus lagi Jadi gue lihat Ada perkembangan Dalam Permainan PP Semoga dia bisa Beradaptasi lagi Jadi Biar pilihannya Arteta itu Lebih banyak Di depan Kalau dibilang MU Laik menang Enggak Arsenal Laik menang Enggak juga Karena Dari sisi Ball possession MU Bisa dibilang Lebih rapih Cuman Ini menurut gue Jarak Antar Pemain itu Terlalu Jauh Sekali Sekali Mereka Dapat Peluang Setengah Peluang Kalau gak salah Dalam satu match Itu mungkin Dua Tiga Big change Mungkin Dua Arsenal pun Demikian Jadi gak salah Cuman Arsenal Change nya itu Lebih dari Gak terlalu Dari open play Karena Ketinggalan Tiga Pemain itu Tapi Lebih dari Counter Dari bola Mata Mata Kena Mistar Itu Kalau 5 cm Turun Sedikit Masuk Itu bola Tapi That's football Cavani Dua kali Satu Di depan Gawang Cuman Di sisi lain Defense Arsenal Juga Bagus Berapa Kali Serangan MU Dipotong Dan Gue bilang Match ini Diwarnai Dengan Terlalu Banyak Salah Passing Atau Passing Yang Kepotong Sehingga Terjadi Jual Beristarahan Kedua Tim Ingin Menang Oke Apalagi MU Telah Mengalami Kekalahan Jadi Dalam 2 match MU Sudah Kehilangan 5 poin 2 match Arsenal Kehilangan 2 poin Gue Rasa Kalau Lihat Squad Yang Turun Hari ini Kita Harus Realistis Arsenal Nggak Nggak Perlu Complain Nggak Ada yang Harus Di Complain Ya Oke Let it Be 1 Poin Poin Lain Ntar akan Dateng Lawan Tim-tim Lain Karena Lawannya Juga MU Bukan Tim Yang Gampang Kalahkan Walaupun MU Semenjak Season 18 19 Nggak Pernah Menang Lagi Lawan Arsenal Tapi MU Kelihatan Kelihatan Mereka Punya Keinginan Untuk Menang Dari Babak Pertama Mereka Sudah Ngegas Tapi Di babak Kedua 10 Menit Pertama Itu Untuk Arsenal Habis Itu Ya Absent Down Jadi Kalau Dibilang Seru Tapi Secara Strategi Ya Not Bad lah Not Bad So-so Untuk Penonton Untuk Fans MU Arsenal Pasti Cukup Deg-degan Terutama Di 5-10 Menit Terakhir Hanya It's just Not Enough Not Enough Mendominasi Untuk Bisa Meraih Banyak Peluang Kalau MU Seandainya Dapat 5 Big Chance Mungkin Gue Akan Bilang MU Like Menang Atau Arsenal Tapi Faktanya Gak Begitu Banyak Half Chances Bahkan Shotnya Lebih Banyak Arsenal Daripada MU On Target Juga Berapa Kali Degeng Melakukan Save But That Football Intinya Adalah Kalau Gue Oke Untuk Gue Bukan Pertandingan Yang Secara Strategi Top Karena Thomas Parti Soso Mainnya Grani Saka Lumayan Cedric Gak Jelek Willian Jelek Apa Namanya Positioning Jelek Timing Jelek PP Lumayan MS Petro Bagus Lacassette Ya Not Bad Ya Semua Not Bad Gak 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 Yang jelek Di Arsenal Tapi Yang Excellent Itu Gak Ya Mungkin MS Metro Doang Sama David Lewis Sementara Di MU Sama Yang Excellent Siapa Gak Ada Gak Ada yang Bener-bener Excellent Ya Mungkin Luxio Pogba Not Bad Cuman Sangat Kelihatan Pada saat Scott McTominay Diganti Pogba Geser Satu Lini Kebelakang Disitu Mereka Gak Sebagus Pada saat Pogba Main Di Depan Ketajamannya Sudah Ilang Kalau Tanpa Pogba Mas Risa Gak Kelihatan Sama Sekali Tapi Itu Kalian Gak Usah Heran Itu Udah Udah Sering Terjadi Jadi Sebenarnya Kalau Posisi Ini Sebenarnya Udah Bagus Untuk MU Oke Gak Usah Incer Target Ini Itu Dan Lain-lain Cuman Untuk Fans Yang Incer Target Pasti Terkecewakan Cuman Kalau Ini Gue Selalu Bahas Sama Fuad Di DPI Bahwa MU Itu Gak Pernah Punya Target Untuk Juara Masuk Empat Besar Bahwa Mereka Sekarang Berada Di Papan Atas Ya Let it Be Bukan Berarti Mereka Selalu Bisa Di Di Rank 1 Kalau Gue Kualitas Masih Kurang Bukan Kualitas Pemain Kualitas Strategi Ini Yang Selalu Gue Berkali Kali Bilang Dan Ulang Ulangin Dan Ini Tidak Merubah Pendapat Gue Bahwa Ole Ini Tidak Bisa Mengangkat Tim Ini Sesuai Dengan Kapasitas Pemain Murni Dengan Strategi Yang Menurut Gue Old School Dan Berkali Kali Itu Gue Bilang Dan Malam Ini Terbukti Lawan Arsenal Yang Setengah Cadangan Gak Bisa Menang Bahkan Arsenal Dapat Banyak Peluang Should Not Be Like That Kalau Lu Mau Konsisten Di Papan Atas Cuman Ini Yang Serunya Serunya Liga Inggris Juga Dalam Arti MU Tidak Boleh Meremehkan Mereka Sudah Kalah Di Kandang Lawan Ranking 20 Kalau Mereka Ingin Mengejar Papan Atas Next 4 Match Atau 4 5 Match Berikutnya Itu Lawan Tim Menengah Kebawah Semua Nah Ini Harusnya Mereka Sapu Bersih They Cannot Afford Untuk Seri Atau Kalah Karena City Itu Akan Meroket Liverpool Mulai Bangkit Chelsea Jangan Lupa Jadi Kita Lihat Lagi Semoga Besok Ada Match Yang Lebih Seru Yang Banyak Golah 0-0 Itu Untuk Gue Enggak Banget Oke Thanks For Wocing See You